selamat menikmati wow requestnya di komen ya selalu kalau ada yang request pasti di kolom komentar nah requestnya seperti ini nih bang hewan apa yang bisa buat anak-anak ataupun yang lainnya biar aman hmm oke kita bahas menurut survei pada umumnya ya ada 6 hewan atau binatang yang aman untuk dipelihara anak-anak apa saja hewan tersebut yuk kita bahas pertama ada ikan untuk yang ke satu itu ada ikan ya teman-teman ya ikan itu aman banget untuk anak-anak tapi ikan apa dulu nih ada ikan yang gak aman juga untuk anak-anak contohnya ikan-ikan predator seperti alligator spatula terus toman ikan toman ya itu gak cocok nah cocoknya ikan apa sih cocoknya ikan cupang ikan cupang, ikan emas itu cocok banget buat anak-anak ya ramah maksudnya baik gak ngegigit ya kalau ikan cupang itu gak ribet teman-teman gak perlu filter gak perlu aerator tapi ganti airnya perlu teman-teman karena kalau misalnya airnya kotor gak bagus juga buat si ikannya oke itu yang pertama ya nah yang kedua ada kura-kura sama seperti ikan ada jenis kura-kura yang tidak boleh maksudnya bukan tidak boleh dipelara ya yang gak aman nah untuk kura-kura pilihlah kura-kura yang makanya tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan seperti kura-kura darat ya kayak slokata tortoise terus perdalis perdalis tortoise macam-macam lainnya untuk kura-kura air apa sih yang cocok ya mungkin bisa jadi kura-kura brazil yang pada umumnya ya yang sini yang merah tuh terus kura-kura ambon cocok jangan pelihara alligator snapping turtle sama common snapping turtle itu ngeri banget teman-teman itu ganas ya itu gak cocok buat anak-anak beneran berbahaya bisa mengakibatkan luka serius oke untuk yang budget minim pengen pelihara kura-kura yang aman kalian bisa beli kura-kura brazil banyak kok di toko-toko ikan di pasar-pasar hewan itu banyak banget teman-teman dan umurnya bisa sampai ratusan tahun wow keren banget jadi bisa menemani anak-anak kalian dari kecil sampai dia besar masih menemani si kura-kura tersebut untuk bisa sampai panjang umurnya harus dipikirkan juga kandangnya teman-teman harus dipikirkan kandangnya ya harus dikasih kandang yang layak dikasih fasilitas untuk hewannya yang pas banget lah ibaratnya takaran airnya takaran makannya itu pas insya Allah panjang umur ya nah untuk yang ketiga yang ketiga ada hamster nah bisa diganti dengan kalau misalnya gak mau hamster bisa diganti dengan kelinci atau marmut itu cocok banget ya tapi harus diingat hamster itu umurnya pendek 2-3 tahun saja dia sudah mati tapi itu aman sih buat anak-anak umum banget itu dipelihara ya hamster selain dia ramah dia juga lucu lucu teman-teman oke yang keempat ada burung burung hampir sama kayak yang pertama dan kedua ya hampir sama kayak ikan sama kuratora ada burung yang bisa dipelihara aman untuk anak-anak dan ada yang tidak aman apa itu yang tidak aman ya seperti burung-burung predator ya burung hantu itu jangan kalau buat anak-anak karena lumayan ya apalagi kayak bafi visol itu gak cocok buat anak-anak jadi cocoknya itu seperti burung kicau burung lovebird terus burung kenari terus burung darah itu cocok buat anak-anak ramah banget dan aman dipelihara yang kelima mungkin udah umum banget ya yang kelima ini kucing wah kucing itu cocok banget kucing udah umum banget ya kucing itu sangat-sangat sekali bersahabat teman-teman untuk yang ke-6 nih untuk yang ke-6 tuh ada di keluarga reptil untuk yang ke-6 ada di keluarga reptil ya bisa pelihara eh reptil apa amphibia jatuhnya bisa pelihara katak 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 itu lucu ya jadi pilih katak-katak yang aman untuk dipelihara seperti dumpy frog itu aman oke nah dari ke-6 hewan tersebut itu aman untuk anak-anak dan bagus banget sih kalau misalnya anak itu dikasih peliharaan dikasih teman itu ibaratnya apa ya mau ngupuk rasa empati anak terhadap sesama makhluknya itu bagus banget loh jadi jangan pernah ngelarang anak untuk pelihara hewan boleh sih ngelarang kalau hewan itu gak cocok buat anak-anak itu boleh tapi kalau emang cocok dan dia pengen buat pelihara coba kasih insya Allah itu bakal jadi anak yang baik ya anak yang rasa sayangnya itu luar biasa itu tapi tetap sih yang namanya hewan atau makhluk hidup dia punya gigi tetap harus dipantau ya tetap harus dipantau sama orang tuanya dilihat sekiranya anak itu apa ya anak itu megang yang gak benar yang ditakutkan kan ngegigit ya kalau misalnya hewan ada yang dipegang kaknya mani insya Allah gigit juga walaupun itu kucing ya terus harus diingat juga fasilitas kandang harus mumpuni ya harus pas harus luas harus dicek juga sekitaran rumah kalian kira-kira bisa bisa membuat hewan itu stress apa enggak yang umumnya itu biasanya kalau rumah kalian di pinggir jalan raya banget dan berisik banget itu sulit untuk pelihara hewan ya kasihan hewannya nanti stress kecuali rumah kalian di daerah atau di komplek atau di perkampungan itu insya Allah aman hewan tersebut akan bahagia juga perlu terus untuk makanannya jadi enggak cuma pelihara asal pelihara aja sih harus perhatikan makanannya sebelum memelihara hewan harus siap untuk modal makan hewan tersebut harus siap untuk mencukupi kebutuhan hewan tersebut seperti makanan tempat tinggal dan tentunya perawatan yang baik dan benar itu harus ya itu udah jadi apa ya syarat utama untuk memelihara hewan kandangnya harus pas kandangnya harus bukan pas maksudnya kandangnya harus layak enggak sempit enggak bikin hewan tersebut stress terus hewan tersebut juga seneng nah terus pakannya teman-teman manusia enggak mau dong makan makanan yang enggak enak sama seperti hewan juga teman-teman hewan juga kadang-kadang makanannya itu milih-milih ya kalian bisa kasih makanan yang enak buat hewan tersebut dan tentunya bergizi jangan asal kasih makan peliharaan kalian dengan makanan yang enak tapi itu enggak bagus itu enggak boleh ya terus kalian juga harus ada waktu untuk bermain dengan hewan tersebut gimana kalau ikan gue enggak tahu deh kalau ikan ikan enggak perlu diajak main ya mungkin sama seperti kucing kucing itu butuh perhatian yang lebih sama manusia kalau kita pelihara ya itu harus di ajak main teman-teman harus diajak berinteraksi gitu penting itu tapi kalau kucing ya kalau kucing lumayan deh kayaknya untuk biaya perawatannya ya kalau untuk kucing ras itu seperti persia atau seperti yang bulu-bulunya tebal lah itu peliharannya lumayan ngeluarin modal lumayan banyak ya harus beli pasir kucing harus beli makanan yang instan yang lumayan mahal larganya terus perawatan juga seperti grooming terus macam-macam lainnya apalagi kalau udah ada jamur harus bawa ke dokter hewan itu ngeluarin uang yang banyak harus siap soal itu ya harus siap soal resiko pelihara hewan sama ibaratnya gini sih kalau kalian pelihara hewan berarti kalian harus punya pikiran ada anggota baru nih nah itu kalian harus merawatnya dengan baik dan benar sama seperti kita punya anak itu harus dirawat sama seperti itu ya oke dari ke enam hewan tersebut kalian pilih mana yang sekiranya kalian suka silahkan pelihara gitu ya ini pada umumnya ini enam jenis hewan yang cocok kalian pelihara mungkin ada nanti di enam atau beberapa jenis reptil yang cocok buat dipelihara anak-anak ada kok teman-teman gak semuanya reptil itu buas ya ada juga reptil yang friendly atau apa ya bahasanya itu yang bersahabat banget bersahabat banget gitu gak selamanya reptil itu gigit atau galak ya itu bisa dipelihara oke jadi sampai sini udah paham kira-kira jenis hewan apa yang kalian suka silahkan tulis di kolom komentar oke selamat menaikan ibadah puasa jangan lupa subscribe channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye-bye